dari Bapak Hilman Rama Pratama, IRSUD CHT. Kepada Bapak, saya persilahkan. Terima kasih, Pak Muhammad Anwar. Yang terhormat Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Tens Suyanti, MM, atau yang mewakili, Ketua Umum PIKTI, Dr. Dr. Eka Wahyu Kasi, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD. Yang terhormat para pimpinan anggota organisasi PIKTI yang sudah disebutkan oleh Pak Moderator tadi, yang terhormat kepada narasumber. Hari ini narasumber pertama oleh Dr. Kurniati Ikromi Tanjung SPKO. Narasumber kedua, Dr. Maximus Bisa, SKM, SS, TFT, MFIS. Juga kepada yang terhormat, moderator kita yang luar biasa hari ini, Bapak Lauda Muhammad Anwar, dan nanti akan dilakukan penutupan oleh saya sendiri. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu Pesuta Ismina PIKTI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat, salam Indonesia. Puji, syukur kehadirat Tuhan yang maesah atas berkat dan rahmatnya. Maka kita semua diberi kesehatan dan waktu untuk berkumpul kembali di acara Ismina PIKTI seri ke-192 dengan tema Recovery and Rehabilitation Technique in Sport Medicine From Injury to Victory. Merupakan tema yang sangat menarik untuk disimak dalam mengatasi cedera atlet saat pertandingan hingga mencapai kemenangan dalam pelombaan. Seperti kita ketahui, recovery dalam dunia orang agama mengacu pada proses fisiologi dan psikologi yang membantu seseorang atlet memulihkan tubuh dan pikiran mereka ke kondisi sebelum latihan setelah aktivitas fisik yang intens. Dalam pertandingan akan selalu dapat saja terjadi cedera akibat hal-hal di luar kontrol dari orang agawan sendiri. Untuk itu, mari kita kupas bagaimana teknik-teknik pemulihan dan rehabilitasi kedokteran orang agama pada hari ini dalam mengatasi cedera-cedera tersebut pada atlet. Seperti biasanya, Ismina PIKTI selalu menyajikan narasumber-narasumber yang memberikan pelayanan kesehatan secara holistik melalui integratif care approach. Pada kesempatan ini, saya mewakili PIKTI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, moderator, sponsor, seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan baik morir maupun materil, sehingga acara Ismina PIKTI seri ke-192 pada hari ini dapat berjalan baik dan lancar. Demikian kata sambutan pembukaan ini dan mengucapkan puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan yang mahasiswa. Ismina PIKTI seri ke-192 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sabi, sata, bawantu, sukitata. Om, santi, 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 om. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat, salam Indonesia. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Hilman Rama Pratama, IRSUDCHT, atas opening speech yang diberikan. Selanjutnya, saya akan membacakan profil dari pemijara kita yang pertama, yaitu Dr. Kurniati Ihromi Tanjung, SPKO. Mohon, host, bisa ditampilkan untuk sifri beliau. Oke, saya bacakan aja. CV dari Dr. Kurniati Ihromi Tanjung, SPKO. Pertama, beliau tempat tanggal lahirnya di Itaca, New York, USA pada 22 Juli 1961, di mana beliau telah menikah dan dikarunai oleh tiga orang anak. Riwayat pendidikan dan bekerjaan untuk sarjana S1-nya, beliau lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, FKUI, 1986. Terus, wajib kerjasama atau impres di Puskesmas Kabupaten Ermera Timur-Timur, 1987-1990. Spesialisasi Ilmu Kedokteran Olahraga, Sport Medicine, FKUI lulus pada tahun 1997. Bekerja sebagai pengajar ilmu bagian faal FKUI sampai tahun 2000. Bekerja sebagai anggota Komisi Medis PB PASI Athletic Indonesia sampai tahun 2000. Mengikuti dua modul IFM dan menerapkan prinsip fungsional medicine menggunakan teknik fotobiomodulasi dalam praktek sehari-hari. Saat ini, Core in Training, MNRI, PAS GUTOVA Neurosensory Reflex Integration. Kepada Ibu Nia Tanjung, gimana Bu kabarnya? Aku baik Pak, Pak Laode. Makasih banyak diundang ya. Ya, Bapak-Ibu sekalian untuk... Mau cek suara aku jelas nggak? Jelas, Bu. Aman. Oke, Bapak-Ibu sekalian untuk mengefisienkan waktu kepada Bu Tanjung atau nama panggilan apa ini, Bu? Nia aja, Nia. Oh, Bu Nia. Kepada Bu Nia saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Laode. Oke, juga terima kasih kepada Pak Hilman dan semua rekan-rekan di PIKTI dan semua yang sudah hadir. Saya tahu ini hari Minggu, mestinya jalan-jalan ya. Tapi menyediakan waktu untuk hadir di sini. Terima kasih banyak. Saya ingin sedikit berinteraksi dengan teman-teman. Jadi, siap-siap aja kalau ditanya, jawab. Tapi jawabnya dengan angka aja. Pagi ini, siang ini saya mau tanya dari 50 partisipan. Maaf, aku dapat waktu 45 menit, bukan 15 menit ya, Pak? Iya, Bu. Siap 45 menit. 45 menit, ya. Sekarang partisipan ada 51. Aku mau tanya. Di antara kita semua, siapa yang pernah cedera olahraga? Yang pernah, jawabnya satu. Yang belum pernah, jawabnya dua. Tolong ketik. Iya. Ini ada Ibu Sinta, udah pernah ya. Iya, Pak Aloy juga udah pernah. Oh, Ibu Monika belum pernah ya. Belum pernah, gak apa-apa. Belum pernah, nanti dengerin ini jadi tahu kira-kira kalau terjadi ya. Ibu Bintang belum pernah. Waduh. Oke. Jadi jangan jauh-jauh dari HP atau laptop. Aku akan tanya-nanya ya. Supaya kita terikat gitu. Maksudnya Pak Laude ya. Oke. Saya akan share screen sambil Bapak Ibu tetap jawab aja. Oke. Pak Laude juga boleh loh kalau mau jawab. Oke. Share screen. Udah kelihatan belum Pak? Share screen ya? Udah, Bu. Udah kelihatan. Udah ya. Oke, teman-teman silahkan menjawab terus. Saya akan mencoba share screen dan share hari ini. Saya bukan ahli satu-satunya di sini karena saya lihat kita semua banyak sekali yang punya minat terhadap ini semua. Tidak perlu seorang dokter, tidak perlu seorang fisioterapis. Kita siapa saja di sini sangat berminat dengan topik ini. Kenapanya nanti kita akan lihat kenapa kita harus tahu lah minimal prinsipnya. Jadi judul saya hari ini adalah principles. Jadi prinsip-prinsip aja ya. Dari recovery and rehabilitation technique in sport medicine from injury to victory. Ini judul yang diberikan oleh rekan-rekan di PIKTI. Terima kasih ya. Oke, sebelum saya lanjut. Ada goal. Saya mau sampaikan goal saya dalam 45 menit ini. Tapi juga ada disclaimer. Yang pertama, goal saya itu saya mau menyegarkan kembali saja pemahaman kita bersama. Tentang prinsip-prinsip pemulihan, rehabilitasi, sampai return to exercise. Prinsip. Jadi hanya menyegarkan. Kemudian goal saya, saya harap saya dapat memperkaya wawasan kita semua ketika melaksanakan tugas merawat cedera atlet. Karena nanti kita lihat merawat cedera atlet itu bukan hanya tugas dokter ternyata. Oke, apalagi kalau atletnya diri Anda sendiri ya. Nah, presentasi ini adalah tentang berbagi prinsip. Jadi ada beberapa berbagai sumber yang aku cari ya. Dan juga tanyakan ke ada teman-teman saya di PDSKO dan juga beberapa teman ada keponakan saya, agen bola FIFA. Saya tanya juga ya. Jadi ini bukan resep penata laksanaan, kasus. Jadi misalnya Bapak Ibu langsung menerapkan itu di atlet atau pasien. Jangan, ini adalah prinsip. Jadi harus disesuaikan lagi dengan kondisinya, lokasi-lokasi cederanya di mana, usianya, dan lain-lain. Dan harus ikutin penata laksanaan dokter pribadi Anda. Oke. Yang terakhir, aku yang pertama, bagian pertama dalam presentasi ini itu banyak yang akademis. Jadi semua sumbernya sih ada di internet, jadi nggak usah takut silahkan digali lebih dalam. Tapi yang berikutnya, bagian yang terakhir itu saya mau menambahkan prinsip functional medicine. Yang saya ada pribadi karena saya menghadapi satu kondisi yang tadinya saya pikir kondisi itu sesuatu yang menakutkan. Tapi ternyata banyak jalan terbuka. Saya punya anak berkebutuhan khusus. Dan anak saya itu tidak bisa bertemu dengan obat-obatan kimia. Nah, disitulah tantangannya. Jadi saya masuk ke menambah wawasan ke functional medicine atau integrative medicine. Dan saya menemukan, ada kesepupu saya disini yang memperkenalkan saya dengan teknik yang tidak mengganggu secara kimiawi di badan kita. Jadi itu nanti saya akan share aja at the end of presentasi ini bagaimana saya menyiasati semua itu. Harapnya lebih holistik segala sesuatunya. Sumber foto, grafik, dan lain-lain itu ada dari internet dan dari PDSKO. Demikian disclaimer-nya. Oke, sekarang saya mau tanya. Perlu nggak sih kita belajar ini? Perlu. Perlu banget. Di sini siapa yang pernah lari, ikut lari 10 km ke atas. Yang lomba lari 10 km ke atas. Ketik 1. Dan yang belum pernah tapi kepingin ikut. Ketik 2. Yang mager ketik 3. Silahkan. Oke, siapa nih? Mau ya? Is ya Budi Mulyono. Budi Mulyono tombol mager. Nanti lihat deh. Nggak mager lagi deh. Oh Budi ya? Mau ya Budi ya? Oke, good. Silahkan ketik ya. Satu yang udah pernah siapa. Yang dua. Lanjut-lanjut ya. Oke. Ceritanya nih. Saya pengen tahu situasi kita seperti apa. Kenapa topik ini ya, topik presentasi yang hari ini itu sangat relevan. Kenapa kita lihat di slide berikut ini. Ini situasi di Indonesia saat ini. Banyak sekali, marak sekali lomba lari. Ada yang 1, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, half marathon. Bahkan sekarang banyak juga yang udah mulai maraton. Level mungkin berbeda-beda. Ada yang sudah disetujui oleh IAAF. Ada yang cuek aja gitu ya. Nggak ada masalah. Tapi ini sebuah pecenderungan yang baik sebetulnya. Bahwa masyarakat kita apalagi setelah pandemi COVID itu, itu mulai sangat bersemangat untuk bergerak. Nah, kita tahu dari WHO bergerak itu sangat penting. Di situ sudah dikatakan sedentary lifestyle itu sangat erat hubungannya dengan penyakit-penyakit degeneratif. Makanya WHO sangat mendukung kegiatan-kegiatan ini. Tapi kita lihat, saya ambil dari Instagram PDSKO. Untuk semua apapun, selalu ada benefit, tapi juga ada risk. Kita lihat di sebelah kiri, ini ada health and fitness benefit. Semakin bergerak lebih banyak, kita lihat ya. Ini standar dari WHO tahun 2020, kita lihat di sini. Active living itu yang penting bergerak. Bukan hanya 10 menit nih sekarang. Bukan hanya 10 menit lamanya, tapi yang penting bergerak. Bahkan dikatakan 20 menit sekali pindah posisi. Itu active living. Semakin aktif, kira-kira 75 sampai 150 menit per minggu, kita bergerak atau berolahraga moderate ke vigorous intensity, itu kita sudah semakin sehat lagi. Ini kita lihat. Kalau kita bergerak 150 sampai 300 menit per minggu, jadi di jumlah gitu ya, makin tinggi lagi, itu kita bukan namanya activity for health, tapi kita sudah exercise for fitness. Tapi lihat, ibu bapak dan teman-teman sekalian, risk and harms dari trauma meningkat. Tapi kita bisa mencegahnya. Apalagi yang sudah strenuous activity. Saya lihat di sini ada Pak Hari Sungkari, ada beberapa teman yang sudah masuk ke half marathon, dan bahkan mungkin sudah mau menuju ke marathon. Mesti lihat-lihat dan ingat-ingat. Bahwa risk and harms juga meningkat. Tidak usah takut, tapi ya, begitulah. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang dokter olahraga? Atau kita semua yang berminat untuk menjadi orang yang mengelola olahraga? Inilah cakupannya. Tapi hari ini kita akan sedikit saja melihat dua poin, yaitu injury treatment dan recovery assistance. Sekilas lintas sport injury itu apa? Cedera olahraga melibatkan kerusakan pada bagian tubuh, akibat olahraga, latihan, atau kegiatan atletik lainnya. Dan ada dua jenis cedera olahraga yang terjadi. Ada yang tiba-tiba atau akut, tapi ada juga yang terjadinya selama periode waktu tertentu. Pronis. Jadi dia overused, kita sering dengar istilahnya. Menggunakan anggota tubuhnya dengan tidak terlalu bijaksana ya. Programnya mungkin terlalu cepat dan terburu-buru, ngejar target ya. Dan ini juga bisa disebabkan oleh kecelakaan atau pemanasan yang tidak memadai sebelum latihan, penggunaan teknik yang tidak sesuai, atau memaksakan diri terlalu keras selama latihan, atau kontak dengan atlet lain. Dan ada juga belakangan ini hipotesis karena ada penggunaan VAR. Jadi sekilas lintas banyak banget katanya yang cedera ACL di pemain-pemain Eropa sepak bola. Nah itu diduga karena waktu lagi pemeriksaan video, mereka turun suhu tubuhnya. Tidak ngapa-ngapain kan menunggu keputusan. Padahal mereka sangat tinggi intensitasnya. Sprintingnya hampir seluruh waktu permainan sepak bola itu mereka banyak lari cepat. Nah disitulah kemungkinan besar cedera muncul. Maksudnya sangat mudah terjadi cedera. Bagian tubuh yang terkena, banyak terpengaruh itu biasanya adalah otot, tulang, sendi, ligamen. Ligamen itu hubungan antara tulang-tulang atau tendon. Kalau tendon itu hubungan tulang dan otot. Contoh cedera olahraga bisa dibaca di sini. Ada back pain, mulai dari back pain, tapi juga bisa tulang. Tulangnya bisa dari mulai stress fracture, bisa shin spleen, bisa broken ankle, juga bisa achilles, hamstring, head injury, heel pain, swollen joint, knee pain. Dan untuk nomor-nomor lempar itu seringnya di shoulder pain. Ini semua berhubungan dengan waktu pemulihan. Jadi beda lagi, beda lokasi, beda jenis, jaringan apa yang terkena itu akan berhubungan dengan waktu pemulihan. Cedera ini umumnya berupa seleo, regangan, dan memar, dan pada jaringan tubuh ya. Namun orang yang lebih beresiko itu adalah yang penggiat olahraga. Di sini ada beberapa tadi ya kita lihat ya penggiat-penggiatnya. Nah kita bisa lihat di sini ada hubungan dengan cabang-cabang olahraga. Jenis-jenis apa saja yang bisa sering menyebabkan cedera. Dan gejala umumnya adalah meliputi nyeri, memar, deformitas tulang bisa, atau ini suara gesekan atau rentakan. Atau ketidakmampuan menahan berat pada pinggul kaki atau telapak kaki itu kita bisa lihat ya. Dan cedera tersebut mau dikonfirmasi secara diagnostik oleh Sinar X, CT scan, atau MRI. Nah ini penting. Ini adalah general, very general guideline. Kembali lagi tergantung cederanya adanya di mana gitu ya. Nah fase-fase ini dibagi sesuai dengan sebetulnya wound healing. Bagaimana jaringan lunak itu kembali sembuh, menyembuh gitu ya. Jadi ada fase-fase, tapi ini dikaitkannya dengan bagaimana jaringan-jaringan kita itu mengalami penyembuhan. Jadi fase pertama itu biasanya kita bilang acute phase. Itu 1-7 hari berentangnya ya. Dan ini biasanya kita berikan anjurannya adalah rest ice compression and elevation. Nah masih ada yang suka bundle, tidak kasih es, tapi modulasinya panas. Nanti kita lihat itu adalah harm ya. Nah di sini yang perlu dipentingkan adalah kita langsung memikirkan range of motion. Jelajah gerak sendiri kita. Jangan sampai kita terlambat untuk menggerakkan. Belajar menggerakkan. Karena di sini nanti akan berakibat tidak baik kepada atletnya atau kita sendiri. Kemudian fase begitu ada subakut. Itu 3-3 minggu ya. Day 3-3 minggu. Nah ini yang mesti diingat-ingat. Karena kita nggak pakai daerah yang cedera itu kita bisa mengalami penurunan ototnya. Bisa atropi ya. Kemudian ada remodeling. 1-6 minggu ya. Kemudian ada functional phase. 2 minggu sampai 6 bulan. Dan ini dia nih. Return to competition. Jadi kita nanti di sini ya kan. Mau mikirnya bagaimana nih dari injury ke victory. Return to competition phase. Fase-fase ini bukan kaku ya. Bisa tumpang tindih di antaranya. Dan bahkan kalau terjadi re-injury kita bisa mundur lagi. Jadi memang harus hati-hati. Nah seperti apa sih pendekatannya? Kita nggak mungkin sendirian. Beda. Kalau kedokteran konvensional itu satu-satu bisa ya. Pasien satu. Kita tangani satu. Tapi kalau ini nggak bisa. Kita harus pendekatannya dalam keadaan tim. Mungkin di tempat kita nggak banyak. Jadi bisa satu orang mengambil tiga atau empat peran. Ini nggak apa-apa. Tapi aku mau menggambarkan kalau situasinya itu ideal. Itu seperti ini. Jadi selalu yang di tengah itu atletnya. Kita lihat di sekitarnya itu ada kita. Dokter rehab mungkin. Atau dokter-dokteran olahraga. Bisa bekerja sama. Bisa sendiri-sendiri. Kadang-kadang di satu rumah sakit hanya ada satu. Kemudian di sebelah kiri ini. Ini pelatih. Pelatih. Parents, orang tua. Dan juga ada sport psychologist. Tapi kadang-kadang nggak ada. Jadi kita juga yang harus menjadi sport psychologist. Tapi yang lebih penting adalah kita mencatat bahwa ini adalah isu yang penting. Dalam kembali seseorang untuk menjadi victorious lagi. Psikologinya penting banget. Kadang-kadang badannya udah oke semua. Tapi secara psikologi dia masih sulit untuk menghadapi return to play. Atau return to exercise. Kemudian yang juga penting. Sport nutritionist. Kita ingat makanan yang apa ini yang mesti kita berikan supaya bangun lagi badannya. Dan apa makanan yang tidak dianjurkan untuk diberikan. Itu nanti kita lihat. Kita bisa ambil contoh. Terima kasih untuk Tigor. Suami saya. Sama ponakan saya Endra. Yang bantu saya buat ini ya. Kita bisa ambil contoh. Kobi Mainu. Dia barusan membuat cerita yang seru. Cukup seru untuk presentasi ini. Dia umurnya masih sangat muda. Kemudian dia mengalami cedera. Kita lihat. Ini tadi Bro Endra membantu saya mengumpulkan data-data. Ini cukup baru ya. Jadi tim ini. Tim yang dikeliling ini. Harus memikirkan dua hal ini. Injury prevention. Tapi kalau sudah injury. Bagaimana caranya dia bisa kembali sport. From injury to victory. Oh iya tadi malam. Kemarin sore kita juga nonton Zori ya. Dia juga pernah injury. Dan dia bisa kembali lagi. Gitu ya. Ini ada link yang silahkan diputar sendiri. Mungkin untuk melihat cederanya Kobi Mainu ini seperti apa. Nah dia mengalami cedera dengan peristiwa seperti ini ya. Kemudian didapati cederanya adanya di ankle. Oke. Kita lihat dari catatan ini. Dia lihat ya. Di musim 2023 ke 2024 cedera itu terjadi. Dan cederanya cedera di ankle. Dia mulai cedera tahun 2023 tanggal 27 Juli. Dan dia boleh main lagi di 22 Oktober. Ini hebat banget ya. Mereka ngerjainnya nih ya. Tapi kembali lagi fase yang tadi itu gak akan di skip. Fase-fase pemulihan itu. Dia 87 hari mengalami perawatan. Dan dia bisa kembali lagi. Dan kita lihat di akhir Mei lalu ya. Minggu lalu. Ini dia menggulkan. Oke. Ini dia. Jadi inilah perjalananku Kobi Mainu from injury to victory. Oke. Sekarang secara prinsip. Kita lihat memungkinkan. Kita bisa bilang begini. Ya terang aja. Dia pasti dirawat dengan hebat. Dan dengan mahal dan lain-lain. Sebenarnya gak juga. Prinsipnya sama. Jadi kita lihat. Yang sering tuh kitanya bandel. Ya kalau mereka kan mungkin gak bisa bandel gitu ya. Nah jadi kita lihat nih. Kalau kita bilang from injury to victory. Kita mungkin gambarkan ini sebagai sebuah gunung ya. Dan kita mendaki menuju puncak. There is no shortcut. Kita harus jalan. Menuju itu. Gak ada fase yang bisa kita lewati. Jadi ada kira-kira lima langkah lah. Langkah pertama ini yang paling harus diingat. Karena ini nanti akan menentukan ke depan dia bisa victory lagi atau tidak. Yaitu resolusi dari nyeri, bengkak, dan inflamasi. Kemudian di sini nanti ada recovery of range of motion. Itu dia. Jelajah gerak sendinya tuh harus diingat untuk kembali. Dan juga fleksibilitinya. Lalu ada recovery of strength dan muscle endurance. Lalu retraining dari coordination dan motor skill-nya. Ini udah menjelang-jelang nih. Jadi udah menjelang-jelang mau return to sport. Nah di sini yang terakhir itu recovery-nya ke spesifik teknik. Ini misalnya dia adalah atlet sapak bola. Nah teknik apa yang dia harus latih. Kemudian mungkin dia teknik. Dia petenus atau lain-lain. Jadi will be very different spesifik tekniknya. Oke itu prinsip. Kita hari ini bicara prinsip. Nah ini bisa Anda lihat juga nanti di internet. Ini sumbernya ya. Aku biasanya kasih PDF ini nanti ke bus selfie. Jadi bisa kalau ada yang perlu ya. Sekarang dengerin aja dulu ya. Ini adalah bagan yang diberikan oleh institusi ini. Sama prinsipnya. Pertama itu adalah prinsip medical treatment. Penting banget. Ini adalah providernya, rolnya apa saja. Manajemennya tuh nyeri. Nyeri dan pembengkakan. Tanda-tanda inflamasi akut. Inflamasi akut tuh gak salah. Badan itu melindungi diri sebetulnya. Untuk supaya cederanya tidak tambah. Tapi kita perlu melakukan banyak hal supaya jangan keterusan. Kita akan lihat nanti apa yang bisa kita kerjakan. Kemudian fasenya setelah medical treatment ini. Fasenya rehabilitation. Kita restore gerakan. Restore neuromuscular control dan muscle semua di sini ya. Grup-grup muscle-nya ya. Grup-grup muscle-nya. Kemudian di rehabilitasi ini nanti ada end stage-nya. Kita mau transisi. Jadi kita ini adalah bicara tentang transisi dari medical care ke performance care. Jadi jangan dari medical care. Ini kita langsung beam salah beam. Langsung main gitu. Karena ada tuh transisinya untuk masuk ke performance care. Kalau kita mau atlet ini hariannya panjang ya. Oke. Jadi ini ada end stage rehabilitation. Kita masuk ke generic specific development. Ini dia nih. Lebih generic lagi gerakannya. Dan lalu nanti sport specific development. Jadi ini adalah proses dari caring untuk atlet kita yang mau return to play. Di sini ada different provider dan different role. Itu aja yang mesti kita ingat. Mungkin kita ntar tiba-tiba cuma 4 orang atau 3 orang. Pokoknya role ini mesti kita pegang semua. Oke. Nah. Yang paling penting yang awal. Paling penting ini adalah. Jangan luka terbuka ya. Kalau luka terbuka udah jangan main-main. Langsung kirim aja ke rumah sakit. Tapi kalau lukanya cederanya masih tertutup. Dan kita masih bisa atasi. Ini yang paling penting mesti dikerjakan. Oke. Kita istirahatkan. Jangan diterusin. Diistirahatkan. Karena kalau diterusin itu akan tambah parah. Ya. Lalu kita pakai modulasi dingin. Kenapa modulasi dingin? Bisa cek nanti. Karena modulasi dingin itu membuat faso konstriksi. Jadi pembuluh darahnya itu nanti tidak melebar. Kalau kita kasih anget nanti dia melebar. Tambah banyak yang keluar cairan tubuh kita. Jadi bengkaknya tambah hebat. Ice compression ini kita kerjakan selama 15 sampai 20 menit. Lalu kita istirahatkan. Dua sampai tiga jam kemudian kompres lagi. Aku sering sekali melakukan ini pada zaman waktu dulu aku di rapahan. Dan ini sangat amat berguna. Tapi ada tapi-nya nih. Syaratnya. Kami menemukan bahwa es itu jual lebih baik daripada yang lain-lain. Daripada maksudnya yang dijual-jual yang warnanya biru dan lain-lain. Kalau enggak ada ya pakailah itu. Tapi es. Es itu paling baik. Tapi esnya jangan es balok-balok gitu. Esnya dihancurkan. Jadi crushed ice. Masukin ke plastik. Tapi dibungkus dengan katakan handuk atau kain yang dibasahkan kemudian diparet. Dan dibungkuskan ke es tersebut. Sehingga es tersebut tidak langsung terkena kulit. Karena biasanya es langsung terkena kulit via plastik. Itu akan membuat kulitnya merah. Dan kemudian semacam akhirnya esnya tidak bisa dipakai lagi gitu. Jadi itu kuncinya di situ. Kemudian pembalutnya elastis. Rest ice compression. Kemudian bagian yang cedera ditaruh di tempat yang ditaruhkan di tempat yang lebih tinggi dari jantung. Itu elevation. Ini aku rasa kita semua udah mengerti ya. Paham. Tapi itu crushed ice itu kenapa? Salah satunya. Kalau crushed ice kita bisa mold sesuai dengan lokasi. Jadi dia bisa lebih melingkupi. Dan dinginnya itu bisa sampai ke lapisan yang lebih dalam. Oke. Itu akut ya. Kemudian ada don'tsnya. Kita suka lupain ini harm. Jadi kadang-kadang ada tindakan kita yang membuat jadi tambah rusak. Contohnya kita suka kasih yang panas. Dikasih yang panas. Tapi boleh dong dok boleh. Asal jangan di atas yang cederanya. Di otot-otot diseputar cederanya silahkan ya kalau mau. Kemudian jangan kasih. Atau minum. Minum nih. Banyak yang. Wah ini ini nyeri nih minumin alkohol. Salah ya. Jangan. Kemudian jangan terus lari. Kalau dia udah cedera. Tapi ini juga yang sering nih. Jangan dipigit di masas daerah cederanya. Seputarnya boleh. Nah ini program-program ini apa eksersisnya, intensitasnya bagaimana, urut-urutan eksersisnya. Ini semuanya bervariasi tergantung dari lokasi. Tapi ini harus diingat. Oke. Untuk yang cedera lutut. Aku ambil contoh aja ya. Cedera lutut. Banyak sekali ini. Cedera lutut. Dan sudah di operasi. Ini adalah contoh dari Brigham and Women's Hospital. Nanti yang mau PDF-nya tinggal minta sama Bu Selfie ya. Nanti aku kirim ya. Dia membagi atas fase-fase. Empat fase. Ini untuk return to sport ya. Jadi udah diberesin tuh yang tadi tuh. Nyerinya dan lain-lain. Nah ini mulai dia. Di sini kita lihat ada beberapa tahap ya. Di sini ada tujuannya dia single leg dulu biasanya kan. Kemudian masuk ke penguatan fungsional. Lalu berikutnya penguatan daya. Power phase. Dan masuk ke sport specific symmetry. Ini hanya sebuah contoh aja ya. Kalau di fase satu. Itu eksersisnya beda dengan dua, tiga, empat. Yang di fase satu ini seperti ini dia. Menghancurkannya. Penguatan keseimbangannya itu. Bisa seperti ini. Lunge. Single leg squatting exercise. Kemudian juga bisa treadmill. Balance activity. Tapi lihat di sini ada tambahan faktor. Dia punya kriteria. Kriteria apa sih? Dari fase. Kan ada yang nanya. Jadi berapa lama? Pusat ini gak ngomong lamanya. Tapi dia bilang. Dia bisa masuk ke fase dua. Kalau sudah ada kriteria ini. Apakah mampu untuk single leg squat. 60 derajat. Niflexion. Kalau udah mampu. Oke dia boleh masuk ke fase dua. Nah inilah fase dua. Fase dua mulai penguatan fungsional. Di sini mulai high intensity balance training activity. Tapi juga dilanjutkan kekuatan untuk ekstremitas bawah. Diterusin. Nah nanti bisa masuk ke fase tiga. Di sini ada kriterianya. Apa tuh fase tiga? Masuk ke penguatan daya. Di sini kita lihat. Mulai plyometric jumps. Kemudian ada lagi. Dia sudah lulus dari fase empat. Masuk ke fase empat. Lulus fase tiga. Fase empat ini. Power cutting and change of direction task. Jadi ganti-ganti directionnya. Ya kan? Kemudian ada kriteria untuk kembali ke sport. Nah ini semua nih. Nanti dilihat timnya yang akan menentukan. Anda dapat ide ini dulu ya. Nah tapi terus kemudian kalau atletnya sudah on. Ini aku ambil untuk orang-orang yang lari jarak jauh. Di sini banyak mungkin orang yang lagi demen. 10K, 5K, half marathon ya. Nah itu gimana caranya. Goalnya ini adalah gimana caranya kita bisa optimize kembalinya ke sport. Tanpa atau sedikit sekali setbacknya. Jadi orang yang sudah injury itu pasti akan ada setback-setbacknya. Agak mundur-mundur sedikit gitu. Nah itu gimana caranya supaya optimize. Nah itu key pointnya ada 5 point di situ. Nah silahkan bisa dibaca sendiri nanti ya. Nah ini saya kasih gambarannya aja. Ini ada di internet ya. Dia mulai dengan strength maintenance exercise. Ini ada gambar-gambarnya. Nanti kalau Anda punya ini Anda bisa cek the link-linknya. Aku udah kasih di sini. Anda bisa cek oh gimana Anda bisa ikutin atau atlet Anda bisa ikutin. Atau pilih aja yang cocok dan sesuaikan dengan dia. Tapi ini untuk atlet yang lari ya. Kemudian ini lanjutan strength maintenance exercise-nya ya. Di sini ada gambar-gambarnya Anda bisa lihat. Kemudian masuk dynamic warm up. Ini dia dynamic warm up-nya. Nah ini ada fase 1 walking program. You should be able to walk 30 minutes pain free. Nah ini dia. Kalau sudah kembali dari injury ke sport. Yang mesti dilihat adalah indikasi nyerinya. Indikasi nyerinya. Jadi kalau nyeri itu ada tanda-tanda bahwa you have to do something. Tapi si kompresi dan ice itu juga bisa kita pakai untuk membuat sebuah training itu berjalan dengan lancar. Kita bisa pakai itu. Nanti juga ada modulasi lain ya. Saya bisa cerita di belakang ya. Kemudian quick response dan plyometric routine. Ini dia. Contohnya. Ada walk and jog program. Bisa ya. Oke. Seperti ini. Nah. Fase 3 return to distance running. Ini ada guideline-nya. Yang paling penting adalah hati-hati pain. Kemudian kalau pain kita lihat. Apakah ini bisa diteruskan. Bisa dikasih rice dan lain-lain. Kadang kita mau memaksakan diri. Karena aduh udah deh. Kita gak bisa ganti itu jadwal pertandingan. Itu kembali lagi kepada hubungan atlet dengan dokternya atau pelatihnya. Kalau atlet yang mau mengambil resiko. Ya gak apa-apa. Tapi di atletik di kita itu selalu atlet first winning second. Nanti kita lihat. Ini progression guideline-nya. Aku cepat aja ya. Karena kan bisa dibaca sendiri. Nah. Oke. Itu tadi semua yang berhubungan dengan akademis. Jadi ini tadi seperti progression guideline-nya itu awal-awalnya. Kita lihat ya. Kalau kita itu mau perlahan maju. Di sini kan ada tuh tadi yang ada kepinginan untuk nanti mulai lari. Gitu ya. Ini bisa dipikirin. Sesuatu itu harus progresif. Jadi kenapa sih kita perlu waktu di tengah-tengahnya untuk istirahat. Karena olahraga itu akan kalau porsinya tepat. Maka dia akan membuat tubuhnya membangun kembali kekuatannya. Dan membangunnya lebih. Jadi ini contoh nih. Minggu pertama kedua. Larinya tuh dua sampai tiga kali aja per minggu. Terus jangan gini. Sekarang lari, besok lari. Abis itu istirahatnya panjang. Jangan. Sekarang lari, besok istirahat. Lalu lari lagi. Jadi ada separated by a rest day. Ini terutama yang baru balik juga dari sederah ya. Lalu two shorter runs between 50 sampai 60 persen dari your baseline. Kemudian boleh abis itu satu kali lari yang agak lebih jauh. Bisa diatur. Lalu week ketiga sampai ke enam. Nah ini bolehlah. Tiga kali running per minggu. Tapi separated by a rest day. Tapi semuanya baseline level gitu ya. Nah gitu lah. Anda bisa atur sendiri ya. Intinya kita gak-nggak berukin semuanya sekaligus. Bluk gitu loh. Intinya itu. Dan intinya harus listen to your body. Listen to your body. Yang paling susah begitu tuh memang untuk atlet-atlet yang berprestasi dan mengejar prestasi tinggi ya. Itu susah tuh listen to your body. Dia pasti stress. Dia pasti punya target dan lain-lain. Tapi kalau kita yang berolahraga untuk fun, bisalah listen to your body. Nah nanti ini akan lebih seru lagi setelah lima minggu. Pelan-pelan aja kita kerjain seperti ini. Nah sebelum saya tutup, saya mau kembali ke janji saya tadi. Tadi saya udah share tentang ilmunya. Nah apa yang terjadi di saya, saya itu kerja sampai tahun 2000 sebagai profesi ya, profesional. Tapi setelah tahun 2000 saya punya tantangan. Tapi tantangan itu sih tantangan yang setelah saya lihat ke belakang itu tantangan yang baik ya. Nah saya harus mengisi, ini saya punya semacam toples gitu ya. Yang saya masukin ke dalam toples ini adalah yang saya bilang my tools of love. Jadi saya masukin semua perangkat-perangkat cinta kasih saya buat keluarga saya tadinya sih. Tapi belakangan ini jadinya untuk teman-teman dan untuk pasien kalau emang ada yang tertarik. Jadi aku punya namanya my tools of love. Yang aku udah uji coba. Ini gak akan membahayakan keluarga ku, gak akan membahayakan anakku atau diriku. Jadi aku uji coba. Nah antara lain aku masukin ke dalam adalah hal-hal yang aku aminkan begini. Gak boleh ada yang masuk ke dalam perut anak saya, kimiawi yang akan membahayakan dia. Jadi saya dimarahin sama dokter yang ngerawat dia dulu dari Cina dokternya. Gak boleh aku masukin obat anti sakit, nurunin panas, antibiotik itu kalau gak penting banget gak boleh. Kalau gak penting banget gak boleh. Steroid apa lagi? Pokoknya gak boleh aja. Belakangan saya tahu kenapa karena itu akan mengganggu lapis usus. Banyak juga yang gak percaya sama saya. Tapi aku ya karena aku punya anak ya aku gak bisa dong. Main sama teori doang gitu ya. Nah jadi buat saya kriteria yang bisa masuk tuh hanya ini. Oleh karena itu saya berkenalan lah dengan banyak modulasi gitu. Dan berbagai teknik. Jadi yang awal putra saya dan kita semua jadinya mengikutinya olahraganya bukan hanya 220 minus usia kali ini, ini terus breng gitu. Jadi kita sudah melebarkan bukan hanya soal eksersis, tapi juga ada nutrisi dan juga pengatasan stres. Nah ini penting sekali sebenarnya dari injury ke victory. Ini mesti dipikirin. Jadi ini aku awal-awalnya ini disiplin ilmu aku namanya ikutin Philip Everton. Dia seorang dokter yang cukup radikal lah membuat revolusi. Nah jadi disini anak saya dan kita semua sudah sangat mengurangi gula. Jadi gini hati-hati nih. Gula itu inflammatory. Jadi atlet ya kalau emang Anda punya atlet mau berprestasi itu udah mesti dilatih untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang seperti itu. Jadi refine carbohydrate out. Carbohydrate harus yang kompleks. Kemudian sumber-sumber inflamasi. Yaitu gula tadi sumber inflamasi. Vitamin D juga harus dipikirin. Dan folat. Jadi ini saya agak merambah ya. Jadi bukan hanya cuman yang paling basic gitu ya. Yang basic itu yang tadi gitu. Ini sekarang udah mulai nambah. Lalu stres. Stres itu katakan nih pelatih atau orang tua gitu. Eh gimana dong kan kompetisinya nanti segini. Wah udah itu udah mulai bikin stres. Terjadilah inflamasi kronik. Itu tidur sangat berpengat. Jadi itu ini udah mesti dipikirin. Jadi kita agak merambah keluar ya. Jangan hanya cuman pikirin nyeri atau tidak nyeri. Sampailah saya kepada functional medicine. Di sini saya belajar dari. Di luar saya belajar dari IFM. Tapi di sini saya belajar dari almarhum dokter Amarullah. Dokter Amarullah. Dokter Amarullah itu mengingatkan kepada lima ini. Kemudian saya mulai menyerapkan ini di keluarga saya, di teman-teman saya, dan di pasien-pasien saya. Ini work so much. Kita lihat ya prinsipnya. Jadi ini lihat teman-teman. Kalau kita memikirkan lima hal ini sebagai dasar, yaitu tidur, eksersis, nutrisi dan hidrasi yang benar, minum yang benar, air putih ya. Lalu stres dan resiliensinya ditingkatkan. Bukan nggak ada stres, tapi resiliensi ditingkatkan. Karena kita meningkatkan yang tiga ini. Lalu kita meningkatkan juga network dan relationship. Apa yang terjadi di tujuh titik di badan kita. Ini kita lihat yang berurusan dengan pemulihan. Kita lihat di sini ada structural integrity sama energi. Sama defense, repair. Di sini saya mulai berkenalan dengan kita perlu lebih dari hanya sekedar yang kita lakukan. Kita perlu stem cell. Tapi stem cell yang seperti apa? Jadi saya main di sini, tidak stem cell yang disuntik-suntikin dan lain-lain. Saya ambil stem cell yang natural yang datangnya dari tubuh. Itu aja dulu intinya. Kemudian manusia itu dilihatnya. Tujuh titik itu dilihatnya. Dan lima titik yang di bawah itu dilihatnya di sini. Emotion, mental, dan spiritual. Kalau kita lihat pasien atau teman atau atlet kita udah mulai agak-agak ngawur. Jangan langsung pikir, kasih dia project. Kasih dia wet penenang. Wait. Turun dulu ke bawah. Adakah yang benar yang kita bisa benar-benarin di sini? Adakah sesuatu yang kita bisa lakukan supaya dia bisa nyenyak tidur? Dia bisa kehilangan rasa nyeri tanpa harus obat-obatan dan lain-lain. Baru kita nanti work on tiga hal yang lain. Yaitu apa sih yang membuat dia cedera? Apa antarsedennya? Apa ada kelainan di biomekanika kakinya dan lain-lain. Apa triggering eventnya? Apa mediator? Dan apa perpetuators? Hal-hal yang terus-terus menerus ada di dalam hidupnya yang gak dia hindari. Ternyata itu. Bisa hal kecil. Seperti misalnya tidur yang kurang. Atau dia punya stres dengan terapisnya atau praktisionernya atau dan lain-lain. Kita gak tahu. Tapi hal kecil di bawah ini bisa menyebabkan hal yang sangat besar. Jadi, tools aku itu ada evolusinya. Tools of love aku ada evolusinya. Awal aku main cuma di sini. Aku cuma main pakai S. Price. Which is udah sangat berguna lah buat aku kerja dulu di atletik. Lalu aku masuk dengan Philip Mefetone. Lalu aku mulai masuk dengan taping kinesiology. Itu bisa dari luar kan gak perlu masuk ke dalam kimianya. Jadi, aku gak main tuh obat-obat antisakit. Oke. Lalu aku masuk ke dasar-dasar fungsional medicine. Lima gaya hidup yang modifiable. Yang kita bisa modify. Within our control. Oke. Lalu saya ketemu dengan sepupu saya yang ada di sini juga nih kayaknya. Dia memperkenalkan nama saya dengan sebuah teknologi. Teknologi fotobiomodulasi. Oke. Dr. Hilman. Pak Hilman kayaknya kenal juga ya. Di sini ada Pak Hilman. Ada Pak Aloy. Ada Pak Budia dan lain-lain. Teman-teman aku. Ada Pak Hari Sungkari juga di sini ya. Aku kaget bener liat atlet ini. Oke. Ini di Wimbledon. Lihat sebelah kirinya ada plaster. Apa itu? Lalu aku cek lagi ternyata David Beckham pakai. Michael Felf pakai. Kemudian. Ternyata yang pakai atlet-atlet lain. Must be aman. Soalnya atlet pasti takut. Kalau ini doping. Right. Aku mulai mengkombinasi ini. Jadi tadinya aku tuh cuma hilangin nyeri. Hilangin nyeri. Sekarang aku mulai kombinasi kepada orang-orang yang aku sayangi. Dan orang-orang yang bergabung dengan aku. Jadi pasien-pasien aku ya. Gak usah pasien lah. Dibilang teman. Teman bertumbuh ya. Nah kita main disini. Dengan teknologi ini kita main. Aturin tidurnya. Aturin semua. Dan mengaturi juga bagaimana recovery period. Recovery phase. Bisa lebih cepat. Dengan kita mengaktifasi sebuah peptide. Yang akan menstimulasi badannya itu. Melakukan homeostasis dengan baik. Antara lain. Memproduksi stem cellnya dengan lebih mudah. Nah akhirnya aku mencoba selama hampir tiga tahun ini. Aku mulai. Aku mulai sendiri. Jadi aku. I'm the gene of my husband. Dan saya itu adalah gene of pig. Jadi kita mencoba. Kita mengatur ini. Membuat juga badannya setiap malam. Turun inflamasinya. Pagi naik. Pembentukan kembalinya ya. Kemudian ini anak saya ya. Pakai ini dia. Di sini ada yang buat energi. Di langwan. Itu dia bisa mulai berlari ya. Saya kalau vertigo. Saya pasang ini. Dan saya mulai bisa berlari lagi. Kemudian kalau saya mengalami nyeri-nyeri. Seperti tadi malam kita bisa pasang untuk yang menurunkan nyeri. Kemudian lutut saudara-saudara. Itu selalu. Saya pasang seperti ini. Dan pada akhirnya setelah. Saya udah bisa lari 10 kilo. Tapi waktu itu saya penuh dengan inflamasi. Kemudian saya melakukan ini kira-kira satu tahun. Saya bisa berlari di Bali Marathon. Dengan nyaman. Ini dia. Ini 10 kilo. Aku masih baru sampai 10 kilo. Nah itulah evolusi dari my tools of love. Jadi aku completing the puzzles all the time. Ini anak-anak saya. Ini suami. Aku sampai sekarang. Sangat care about semua-mua yang diberikan kepada mereka. Kalau boleh semuanya aman. Pada waktu itu dokter Amarullah sibuk sekali. Karena saya ikut kuliahnya. Saya harus punya klinik. Saya gak punya klinik. Saya di rumah aja. Tapi dia bilang bikin aja klinik virtual. Jadi saya bikin ini. Saya bisa menemani beberapa teman. Bahkan ada yang ikut lomba lari dan lain-lain. Hanya dengan teknologi saja. Tidak perlu dengan obat-obatan. Itu cerita saya. Baik secara akademis. Secara teori. Bagaimana kita merecovery. From injury to victory. Tapi juga ada sedikit seklumit terisah pribadi. Yang paling penting idenya. Kalau sebelum saya tutup. Dan saya sekembalikan kepada moderator. Idenya yang paling penting adalah. Selalu pikirkan. Kesehatan dan kepentingan atletnya. Ya. Bonus banyak. Kita kadang-kadang ngejar itu sampai. Ya atletnya juga sadar gitu. Mau ngejar bonus. Tapi dia mengorbankan badannya. Ya. Itu kalau sudah pilihan ya gak apa-apa. Tapi. Hukum utamanya sebetulnya ini. Atlet first. Winning second. Jadi fundamental movementnya. Goal for allowing anyone to advance. Ya. Through the return to sport process. Is that they be able to move in pain free. Jangan salah ya. Pain itu sebetulnya badan bilang. Jangan keterlaluan. Ini udah kelewatan. Sebenarnya badan. Jadi kita juga jangan langsung pikir. Ini pain harus dihilangkan. No. Kita harus berpikir bahwa. Eh. Ini adalah alarm. Tapi pain itu sendiri. Adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi. Kalau kita menghilangkan pain itu. Kita harus pikir. Nantinya ini diapain. Si pusat dari painnya ini. Tapi si pain itu pun harus dihilangkan. Oke. Demikian. Presentasi saya. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Bu Nia. Atas materinya saya rasa.